Bagaimana flu dapat membahayakan nyawa? Flu telah mengancam Amerika Serikat musim ini dan telah merenggut nyawa setidaknya 30 anak. Meskipun kebanyakan orang tidak meninggal karena flu, anak kecil dan orang dengan penyakit lain, seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan diabetes beresiko tinggi. Orang dewasa bisa terkena flu dalam tiga cara, pneumonia, sepsis, dan serangan jantung. Seseorang yang terinfeksi influenza dapat mengembangkan pneumonia, infeksi di mana kantung udara paru-paru terisi cairan atau nanah. Dengan sepsis, flu memicu pelepasan bahan kimia ke dalam darah untuk melawan infeksi, yang pada gilirannya menyebabkan radang pada seluruh tubuh. Radangan itu kemudian bisa memicu kegagalan beberapa sistem organ. Flu juga bisa menyebabkan serangan jantung. Sebuah studi baru menemukan bahwa seseorang 6 kali lebih mudah mengalami serangan jantung selama seminggu setelah didiagnosis menderita flu. Dibandingkan dengan tahun sebelum atau sesudah infeksi, para ahli mendesak orang untuk keluar dan terkena flu, meski mereka masih terkena flu. Beberapa perlindungan masih lebih baik daripada nol. Terima kasih telah menonton!